Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar lagi tentang mata pelajaran ekobiologi kelas 9 Madrasa Sanalia Asada Kali ini kita akan mempelajari tentang situs menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan Kalian bisa simak ibu LKS kalian nomor 16-19 Kompetisi dasar yang perlu kalian ketahui Yang pertama adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi Dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi Yang kedua menyajikan hasil penurusan informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan Dan upaya penjagaan gangguan pada organ reproduksi Tujuan pelajaran pada materi kali ini Siswa diharapkan dah jelaskan siklus menstruasi Siswa dapat menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan Menstruasi merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam raim Atau endometrium yang banyak mengandung pembulun darah karena tidak ada embryo yang melekat Nah ini merupakan salah satu perbedaan yang paling mencolok antara laki-laki dan wanita Yang hanya dialami oleh wanita Dan biasanya pada wanita normal itu berkisar antara 28 hari Pada wanita siklus menstruasi tadi rata-rata 28 hari Tapi ini tidak berlaku untuk semua wanita Ya ada juga yang mengalami siklus menstruasinya itu sekitar 21 hari hingga 30 hari Sekarang kita akan mempelajari tentang fase pada siklus menstruasi Siklus ini terdiri dari 4 fase Yang pertama adalah fase menstruasi Fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuai sperma Sehingga korpus luteum ini menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron Turunnya kadar estrogen dan progesteron ini menyebabkan kepasnya ovum dari endometrium Ovum itu lepas dari dinding endometrium atau dinding uterus Yang disertai robek dan luruhnya endometrium Sehingga terjadi pendarahan Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari Darah yang keluar itu sekitar 50-150 mili Yang kedua adalah fase praovulasi Fase ini disebut juga namanya fase proliferasi Hormon penggebesan gonodotropin yang dikeluarkan hipotalamus Akan memacu hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH Hormon FSH itu adalah folikel stimulating hormone Untuk memacu pematangan folikel dan merasang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium Yang tadinya luruh ya Yang tadinya luruh itu sudah keluar darah-darahnya Nah sekarang dia akan membentuk kembali gitu Pada dinding endometrium Nah peningkatan kadar estrogen ini menyebabkan cervix mengeluarkan lendir yang bersifat basa Lendir yang dikeluarkan ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina Sehingga menunggu kehidupan sperma Yang ketiga adalah fase ovulasi Di sini kalian lihat ya Setelah fase proovulasi Jadi ini ada peningkatan kadar estrogen menghambat Jadi peningkatan kadar estrogen itu akan menghambat pengeluaran FSH Kemudian hipofisis mengeluarkan hormon LH Nah kamu lihat di situ ya Di ovulasi pada fase ovulasi Di situ yang ada grafiknya LH nya itu naik Jadi dia itu akan merangsang pelepasan oksid sekunder dari folikel atau ovulasi Yang keempat adalah fase pasca ovulasi Kalian bisa lihat di situ ya Ini fasenya panjang Jadi fase panjang Ini tapi setiap orang tadi beda-beda ya Ada yang 28 hari, ada yang 21, bahkan ada yang sampai 30 hari Nah di sini fase pasca ovulasi ini selalu sama Tapi ya ada sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya Follikel degraf atau follikel yang tadi matang itu Mempaskan oksid subbender Kemudian dia akan berkerut dan menjadi korpus luteus Luteum Kalian bisa lihat di situ ya Menjadi kortus luteum Nah si kortus luteum ini akan mengeluarkan hormon progesterone Dan masih mengeluarkan hormon estrogen Namun tidak sebanyak ketika berterbentuk polikel Progesterone mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menemukan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium Serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelangkatan endrium Jika terjadi pembuahan atau kehamilan Jika terjadi pembuahan korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albigan Kalian bisa lihat di situ gambarnya ya Berubah menjadi korpus albigan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon Sehingga keadaan progesterone estrogen itu menjadi rendah Nah keadaan ini akan menyebabkan terjadinya menstruasi lagi Dan ini akan berulang terus setiap bulannya Kemudian di sini kita akan mempelajari juga setelah menstruasi Jika tidak terjadi menstruasi maka akan terjadi proses kehamilan Jadi kalau mens berarti tidak ada proses kehamilan Tapi kalau misalnya tidak ada menstruasi maka akan terjadi proses kehamilan Nah proses fertilisasi ini diawali dengan bertemunya sel sperma dengan sel telur Kalian bisa lihat di situ ya sebelumnya sudah kita pelajari proses spermatogonesis dan eugenesis Nah kalian bisa lihat bagian kepala sperma itu akan masuk ke dalam sel telur Dan meninggalkan bagian ekornya ke luar sel telur Nah sel sperma ini itu dapat menemukan lokasi sel telur Karena sel telur itu menghasilkan hormon progesteron Jadi dia bisa tahu ya Sperma itu kan sel telur hanya satu Spermanya banyak Nah sel sperma ini akan mengetahui di mana letaknya Si sel telur itu karena dia Karena sel telur ini menghasilkan hormon progesteron Selain itu si sel telur ini juga dia punya sensor panas gitu ya Jadi suhu tumba polovi itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan sperma Jadi dia jadi dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi ya Mengalir itu spermanya Terus kemudian kalau kita lihat lagi disini Fertilisasi pada gambar yang di bawah ya kalian bisa lihat disitu ada proses peleburan Inti sel sperma dengan inti sel telur Ya yang tadi kita kenalnya sebagai fertilisasi akan membentuk zigot Kalian bisa lihat gambarnya ya Pembuahan tel, pembuahan telur Zigot itu Disitu proses fertilisasi ini terjadinya di dalam tumba polovi Zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi ini Akan bergerak terus menuju uterus atau dinding lahim Kalian bisa lihat disini ada Ada tahapannya ya Jadi selama perjalanan dari Dari tuba polovi ke dinding uterus Itu dia ada tahapan-tahapannya Jadi ada pembelahannya Jadi zigot ini melakukan pembelahan secara mitosis menjadi morula Kalian bisa lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat disini Nah dalam waktu satu minggu zigot telah berbentuk seperti bola Yang dinamakan blastula Dan telah menempel pada endometrium uterus Nah proses penempelan tersebut disebut namanya implantasi Kalian bisa lihat disitu di gambar ya Hari ke enam sampai dengan tujuh itu ada implantasi Kemudian kalau kita lihat lagi dari gambar yang paling atas Disitu ada gambar morula blastosol sama blastula Kalian bisa lihat disitu Yang bagian blastula kita lihat Blastula ini memiliki rongga yang disebut namanya blastosol Blastosol itu rongga yang di tengah-tengah blastula Nah masa sel di dalam blastosol ini akan menjadi bakal embryo Rongga tanda itu akan menjadi tempatnya embryo Dinding luar blastula terdapat bagian yang lengket Yang akan membantu proses implantasi Supaya dia bisa menempel di dindingnya Nah selanjutnya blastula akan melakukan proses gastrulasi Atau pembentukan rongga atau gastrol Disini kalian bisa lihat disitu blastula berubah menjadi gastrulasi Selanjutnya blastula ini Setelah berubah menjadi gastrulasi ini Akan berkembang ya membentuk tiga lapisan Ada lapisan luar atau ectoderem Ada lapisan tengah mesoderem Dan lapisan dalam atau namanya endoderem Nah kalau yang ectoderem yang lapisan luarnya itu Dia akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, dan hidung Kalau yang bagian lapisan tengahnya atau mesoderem Dia akan membentuk otot, tulang, jantung, konggul darah Ginjal, limpa, dan organ reproduksi Nah kalau yang bagian endoderem Yang bagian dalamnya ini Dia akan membentuk organ-organ Serta kelanjar yang berhubungan dengan sistem Sistem pernafasan Jadi peristiwa ini disebutnya Namanya organogenesis Nah organogenesis ini dimulai dari Minggu keempat hingga minggu ke-8 Dan penyempurnaan pada minggu ke-9 Kemudian selama perkembangan embryo ini Akan terbentuk memberan embryo Yang memberan embryo ini Fungsinya untuk melindungi dan memberi makan embryo Memberan embryonya ini Nanti ada tiga bagian Eh ada, maaf Ada empat bagian Yang pertama adalah Sakus vitelinus atau kantung kuning telur Nah kantung kuning telur ini Tempat keluarnya sel-sel darah Dan pembulu-pembulu darah yang pertama Sikus vitelinus atau kantung telur ini Kantung kuning telur ini terletak Di antara amnion dan placenta Pada manusia Kantung kuning telur ini Kurang berkembang ya Dibandingkan sama misalnya Ayam seperti ayam gitu ya Manusia kurang berkembang Atau kuning telurnya Kemudian yang kedua adalah amnion Nah amnion ini kantung berisi cairan tempat embryo Atau janin mengapung Amnion ini ada fungsinya Jadi yang pertama fungsinya amnion itu melindungi janin Dari tekanan dan benturan Sehingga ketika ibu hamil nih Misalnya dia bergerak ya Dengan kecepatan tertentu Kemudian dia tiba-tiba berhenti Maka ini janin akan dilindungi Dari cairan ketuban Sehingga si janin ini Tidak terbentur pada dinding lain Terus fungsi yang kedua dari amnion Adalah memberi ruang gerak Bagi si janin itu Agar dia bisa bebas ya Agar bisa menggerakkan tubuhnya Kemudian yang ketiga Fungsi amnion ini adalah Sebagai cadangan cairan Dan nutrisi bagi janin Karena di dalam amnion itu Terkandung berbagai jenis zat Yang dapat diserap oleh kulit janin Bagian pememberan embryo yang ketiga Adalah alantois Nah alantois ini merupakan Selaput yang terletak di dalam tali pusar Di dalam alantois terdapat Banyak pemuluh darah Yang fungsinya ini Untuk menghubungkan sirkulasi embryo Dengan placenta Placenta dengan embryo Itu dihubungkan dengan tali pusar Kalau kita lihat itu digambar Nah di dalam tali pusar Terdapat dua buah pembuluh nadi Dan sebuah pembuluh balik Yang berhubungan dengan Pembuluh-pembuluh darah Di dalam placenta Zat makanan dan oksigen Dari pembuluh darah ibu ini Nanti dialirkan dari pembuluh darah ibunya Melalui placenta Ke tali pusar Selanjutnya Ke pembuluh darah embryo Sedangkan zat sisa dan Karbon dioksida Zat sisa dan karbon dioksida Dari pembuluh darah embryo Dikeluarkan Melalui tali pusar Menuju placenta Dan Akhirnya Dikalirkan ke Pembuluh darah ibu Yang keempat adalah Karib Korion Korion ini merupakan Selaput yang terdapat Di dalam luar amnion Korion dan alantois Akan tumbuh keluar Membentuk jonjot Dan berhubungan dengan Dinding rahim Jonjot-jonjot korion Yang menempel pada dinding rahim ini Terdapat Pembuluh-pembuluh darah Yang berhubungan dengan Peredaran darah ibu Melalui perantara placenta Dan kondisi Sejak terjadinya Fertilisasi dan embryo Terimplantasi Atau yang embryonya nempel Di dinding rahim itu Ya Dalam endometrium itu Hingga terjadi kelahiran Itu dinamakan namanya Masa kehamilan Pada manusia Masa kehamilan rata-rata Berlangsung selama 266 hari Atau 38 minggu Dari fertilisasi Atau 40 minggu Dari permulaan Siklus menstruasi terakhir Nah kehamilan manusia Nanti dibagi Kehamilan manusia Dibagi menjadi 3 periode Atau trimester Nah masing-masing trimester ini Lamanya 3 bulan Jadi Di sini yang pertama adalah Trimester pertama 3 bulan Berarti 1-3 bulan Ciri-ciri Kondisi janinnya Itu kalian bisa lihat Digambar Embryo sudah memiliki Tulang belakang Gambar yang kedua Atas gambar yang kedua Itu terlihat Setelah Tadi ada proses Pembelahan Yang mitosis Jadi belastula Kemudian Nanti embryo sudah memiliki Tulang belakang Kemudian mulai berkembang otak Mulai terbentuk otak Dan sunsun tulang belakang Kemudian embryo Sudah dapat disebut sebagai Janin yang terlekat Pada tali pusar Yang terhubung dengan Placenta Dan terlindungi oleh Kantong amnion Atau kantong ketuban Kemudian janin ini Ukurannya kira-kira 5,5 cm Terus Serta otak Tulang belakang Tulang rusuk Lengan dan jari Mulai terbentuk Kemudian janin ini Sudah dapat Menggerakkan lengan Dan kaki Serta memutar Kepalanya Nah pada akhir trimester pertama Janin Terlihat seperti Miniatur manusia Jenis kalamin Sudah tampak Dan letak jantung Dapat dideteksi Trimester kedua Berarti Bulan keempat Sampai bulan ke Enam Ciri-ciri kondisi Janin pada trimester kedua Ini Kita bisa lihat Janin sudah mulai Sudah mulai Lebih besar lagi Kira-kira berukuran 19 cm Berat badannya Sudah 0,5 kg Dan janin sudah Terlihat seperti Bayi Nah seperti Gambar ini Sudah mulai Bisa bergerak aktif Kemudian jari tangan Dan jari kakinya Ini sudah terbentuk Kemudian pada Bagian ujung Jarinya juga Sudah mulai Tumbuh kuku Nah kemudian Permukaan kulitnya Sudah ditumbuhin Sama rambut Kemudian lagi Janinnya ini Sudah memiliki Alis dan bulu mata Dan pada akhir Trimester kedua ini Mata janin Sudah bisa Membuka Terakhir adalah Trimester ketiga Atau antara 6 sampai 8 bulan Berarti 9 bulan Nah ciri-ciri kondisi Janin pada trimester ketiga ini Janin mengembangkan Kemampuannya Untuk mengatur Suhu tubuh sendiri Kemudian sistem Sirkulasi dan respirasi Mengalami perubahan Yang memungkinkan Untuk bernafas Dengan lingkungan luar Kemudian Tulang mulai Mengeras Dan otot Mulai Menembal Oke selanjutnya Maka Terjadilah Kontraksi Nantinya Sudah mulai Berputar Kepalanya Kebawah Dia akan mencoba Mencari Untuk Mencari jalan keluarnya Dia akan Keluar Melalui Vagina ibu Kemudian Apa Terjadilah Proses kelahiran Di sini dulu Semoga materi ini Bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Agar kamu mendapat Informasi lebih awal Ya Tentang materi-materi Tentang ipab biologi Kemudian Kalian juga Jangan lupa Follow IG-nya Lama MTS Asada Dan juga Facebooknya MTS Asada Sampai di sini Wabillahi Taufi Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!